Seiring berjalannya waktu, video vertikal sekarang jadi sebuah bentuk video yang dibutuhin banget. Buat Instagram Reels, TikTok, YouTube Shorts, kayaknya semua platform udah punya versinya masing-masing. Yang kalau dipikir-pikir ya wajar banget juga. Karena dalam satu hari aja, seseorang tuh bisa buang waktu berjam-jam kan? Cuma buat scroll-scroll sosial media doang. Terus, jadi sebenernya ada nggak cara terbaik buat merekam konten vertikal? Ya kalau ditanya gitu sebenernya, cara paling enak, kameranya kita miringin 90 derajat. Jadi dari awal rekamnya emang sudah vertikal sebegini. Atau kita udah rekam dengan aspek 9 banding 16. Jadi resolusinya nggak ada yang kebuang. Dengan beberapa pengecualian pastinya. Misalnya pada saat kita perlu mengirim beberapa deliverables atau video hasil akhir. Ini maksudnya ketika dalam satu shoot, kita perlu mengirim beberapa video dalam aspek rasio yang berbeda-beda. Yang perekamannya itu dilakukan di saat yang bersamaan. Ideal? Sebenernya ya sama sekali? Enggak, tapi nyatanya ya sering banget terjadi. Terus kalau sampai ketemu situasi kayak gini gimana? Ada beberapa hal yang bisa kita siapin. Kamera 4K. Ekstral monitor. Dan jangan lupa baterai buat masing-masing gadget. Kalau kameranya, bisa yang open gate atau yang bisa ngerekam dalam aspek rasio 4 banding 3. Itu bakal lebih bagus, tapi itu opsional, nggak harus. Pertama-tama, disclaimer dulu. Ini bukan satu-satunya cara, tapi ini cuma cara yang aku suka pake. Oke, kita masuk ke step-nya. Pertama-tama, sembungin kamera ke monitor. Di menu ekstral monitor, kita bisa batur buat dia ngasih dia safety frame. Di safety marker ini, kita atur ke 9 banding 16. Nanti bakal di tengah tanya tuh bakal ada garis merahnya. Ini jadi penanda. Pas footage horizontal ini, kita ke bagian 9 banding 16. Itu kita bakal dapet apa yang ada dari sini sampai sini. Di sinilah 4K berperan penting. Jangan lupa nyalain 4K di kameranya, karena kita bakal membuang cukup banyak resolusi di sebelah kiri dan kanannya ini. Makanya di sini kamera yang bisa open gate, atau kamera yang bisa memakai seluruh sensornya untuk ngerekam video juga, itu bakal lebih nguntungin. Karena mereka ada ekstra space lagi di atas dan di bawah, jadi yang kepotong kiri dan kanannya tuh gak sebanyak ini. Tapi kalau gak ada pun juga ya gak masalah. Buat yang penasaran, gear dan setting yang dipake di sini. Kameranya Sony FX30, lensa Sigma 1850 f2.8, ada Black Promise 1x8, footage direkam di XAVC S4K 10bit 422, color profilnya di S-Log3, ISO 2500. Simple lah dari footage tadi, kita dapet footage horizontal biasa kayak gini. Dan misalnya kita crop footage itu jadi 9 banding 16, yang kita kurang lebih udah tau hasilnya bakal kayak gimana, karena guide dari ekstral monitor tadi. Dan di case ini juga kita tau olahraga ini tuh fast pace, dan banyak gerak secara kiri-kanan, bukan atas bawah. Makanya pas direkam, terus kita kurang pas ngerekam di tengah gitu actionnya, masih bisa kita geser ke kiri dan kanan gitu framingnya di post production. Dari segi editing, tinggal ubah aspek ratio-nya yang tadi udah direkam jadi 9 banding 16. Kasih keyframe buat zoom atau gerak kiri-kanan kalau memang perlu, dan kurang lebih, kita akan mendapatkan hasil yang seperti ini. Dan kalau mau dibedah lagi, tadi sebenarnya footage-footage itu masih kita bisa bikin. Lebih bite-size lagi, jadi lebih pendek lagi dari yang udah kita bikin tadi. Jadi ini cara yang menurut aku lumayan efektif dari segi waktu yang kita butuhin, dan hasil yang kita bisa dapet. Jangan lupa follow account ini di TikTok dan Instagram juga, karena biasanya video pendek itu bakal di post di sana duluan. Itu aja video kali ini, kalau kedengerannya simple, ya karena memang simple. Jangan di pingin rumit, ntar malah pusing. Kalau ada yang kurang jelas bisa tonton sekali lagi, atau tanya via komen di bawah. Thank you and see you on the next video. Terima kasih telah menonton!